Intro Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama alias Ahok dan Veronica Tan rupanya sudah sepakat untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Sebab sidang kedua yang agendanya mediasi di pengadilan negeri Jakarta Utara. Keduanya sepakat untuk tidak hadir. Pak Ahok sebagai perfect gen Le Mania mengalah saja. Memang akhirnya mereka berdua mengambil sikap untuk tidak hadir dan membiarkan ini diwakili oleh Pengacara saja, kata kuasa hukum Ahok. Vivi Leti Indra di pengadilan negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Madaraya, Jakarta Pusat, Rabu. 7 per 2 Titik Menurut Vivi, saat ini Veronica telah menerima gugatan tersebut dan telah siap untuk tidak lagi menjalin rumah. Tangga bersama Ahok Bu Ferro menerima perceraian ini juga, tegasnya. Vivi yang merupakan adik Ahok ini menjelaskan. Sebelum melayangkan gugatan cerai, kakaknya itu dan Veronica terlebih dulu melakukan mediasi di akhir tahun 2017. Namun, mediasi itu tak menemui hasil untuk menyelamatkan rumah tangga mereka. Karena Bu Ferro tidak datang, tidak ada mediasi, ungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Vivi mengatakan, keretakan rumah tangga kakaknya itu karena adanya perselingkuhan antara Julianto Tio alias JT dan juga Veronica. Hubungan terlarang itu rupanya sudah terjalin selama 7 tahun. Di awal 2016 ketika masih menjabat gubernur DKI Jakarta. Ahok dan anak pertamanya. Nikolas Sean pernah menegur Julianto agar tidak lagi berhubungan dengan Veronica. Tapi hal itu ditolak oleh Julianto. Merdeka.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.